Intro Ya, pemirsa, sebanyak dua orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di ruas tol Perubaleni di kilometer 95.500 Perwakarta, Jawa Barat, Selasa, Dinihari. Ya, pemirsa, diduga pengemudi mikrobus travel mengantuk, sehingga menabrak truk yang berjalan di depannya. Intro Seperti inilah mikrobus travel yang menabrak truk di ruas tol Perubaleni, Perwakarta, Jawa Barat. Bus ini rusak parah dari bagian depan hingga bagian belakang. Kecelakaan maut ini berawal saat kendaraan travel yang dikemudikan Hussein Bukhori melaju dari arah Jakarta menuju Bandung dengan kecepatan tinggi. Di lokasi kejadian diduga pengemudi travel mengantuk, sehingga kendaraan oleng dan menabrak bagian samping truk. Akibat kecelakaan ini, dua penumpang travel meninggal dunia, sementara supir bus mengalami luka. Travel travel datang dari Jakarta menuju di lajur kanan. Setiap DTKP, menurut pengemudi, menantuk, sehingga oleng sekiri menabrak bagian kanan kendaraan truk yang berjalan di lajur satu. Hingga kini seluruh korban masih berada di rumah sakit Abdul Rajak Purwakarta, sementara kecelakaan maut ini ditangani unit lakalantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainyus melaporkan. Dan pemirsa tim korlantas Mabes Polriolah, TKP kecelakaan bus wisata, yang menewaskan 14 orang di jalan tol kilometer 712-200 Mojokerto. Dan di lokasi tidak ditemukan adanya bekas pengereman sebelum kecelakaan. Pasca kecelakaan bus wisata PO Ardiansah, korlantas Mabes Polri dan Polda, Jawa Timur melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan. Dengan alat trafik, esiden, analisis, polisi mengukur lokasi 100 meter sebelum kecelakaan, lokasi kecelakaan, dan setelah lokasi kecelakaan. Di lokasi tidak ditemukan tanda-tanda bus melakukan pengereman. Timolah TKP menemukan benturan dan gesekan sebelum menabrak tiang reklama. Hal ini menandakan jika diduga kuat sopir mengantuk sebelum menabrak. Selain melakukan olah TKP, petugas juga akan melihat kondisi kendaraan di tol Waru Gunung, Surabaya, dan memeriksa sopir cadangan di rumah sakit dan sopir utama bus. Terima Jokerto, Solahudin, Ainyus, melaporkan. Sementara itu, pemirsa Ishak Tangis Keluarga menyambut kedatangan jenazah pasangan suami istri yang menjadi korban kecelakaan di tol Mojokerto, Surabaya, kilometer 712. Keduanya dimakamkan terpisah di kampung halamannya masing-masing. Ambulan yang membuat jenazah Anita Neng Agustin tiba di asrama yatim piatu Tori Kuljana Bedowo, Surabaya, dan langsung disolatkan ibu sholat setempat. Ambulan kedua yang membuat jenazah Adik Sujanto, suami korban, tiba di tempat yang sama. Namun jenazah Adik langsung dibawa ke tempat asal, yakni desa Timohokecamatan Kedamayam, Gersik, dan langsung dimakamkan di pemakaman setempat. Sementara jenazah Anita Neng Agustin langsung diberangkatkan ke area pemakaman Keluarga Bedowo, Surabaya. Ratusan orang turut memakamkan jenazah Anita hingga selesai. Terima kasih. Andik Sujanto dan Anita Neng Agustin merupakan pasangan suami istri yang turut menjadi korban tewas kecelakaan bus di Tol Mojokerto, Surabaya, kilometer 712. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sumi Hermawan, AYIS melaporkan. Keluarga membawa pulang enam jenazah korban kecelakaan bus wisata di Tol Mojokerto, Jawa Timur. Sementara tujuh korban tewas lain masih dalam proses identifikasi. Enam jenazah korban kecelakaan bus wisata Ardiansyah di Jalan Tol, Surabaya, Mojokerto berhasil diidentifikasi. Keluarga langsung membawa jenazah kerabat mereka ke Kelurahan Bedowo, Kota Surabaya, untuk dikebumikan. Kenam jenazah masih satu keluarga dan dikenali dari pakaian yang mereka kenakan. Sebelah mobil ambulan untuk pemulangan ini. Tim rumah sakit Dr. Wahidin Sudiruhusodo hingga kini masih mengidentifikasi tujuh senajah korban lainnya. Dari kota Mojokerto, Salahudin, AYIS melaporkan. Pemirsa kecelaka maut di Jalan Tol Mojokerto, Surabaya menewaskan 14 orang masih didalami polisi. Sopir bus mengakui adanya kelalaian dan status dirinya terancam akan naik menjadi tersangka. Polisi masih mendalami kasus kecelakaan maut yang menelan 14 korban jiwa di Tol, Surabaya, Mojokerto. Dari penyelidikan sementara di lokasi kejadian, diketahui pengemudi bus bukan merupakan sopir inti, namun sopir cadangan. Kami melakukan pengawasan kepada seluruh driver supaya mereka mematuhi aturan lalu lintas. Yang kedua, apabila capek ataupun lelah, itu dapat berkomunikasi dengan manajernya. Supaya sopir atau driver yang tidak siap, itu jangan membawa bus. Bisa disiapkan nanti driver yang lainnya untuk menjaga hal seperti berikut. Dan kami pastikan yang bersangkutan juga mengakui sementara memang mengantuk, tapi akan kami dalami. Sementara demikian... Potensi jadi tersangka ya? Betul, betul. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain di dunia ya. Terima kasih. Poldajatim telah menerjunkan tim guna menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan tunggal di tol Surabaya-Mujukerto ini. Tepatnya di kilometer 712, sebuah bus menabrak papan reklama sehingga menewaskan 14 orang. Kini, polisi masih memantau kamera pengawas jalan tol untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan secara detail. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AINIS melaporkan. Ya, pemirsa untuk mengetahui update terkini terkait dengan kondisi korban di Rumah Sakit Gatol Mujukerto, Jawa Timur. Pemirsa sudah bergabung bersama kami, kontributor Mujukerto ada Salahuddin. Halo, selamat siang rekan Salahuddin. Hingga saat ini total berapa jumlah yang korban yang meninggal dan apakah sudah berhasil diidentifikasi semua? Ya, selamat siang pemeriksa. Jadi, hingga hari ini jumlah total korban yang meninggal itu resumlahnya 14 orang. Dan semuanya sudah teridentifikasi masing-masing identitasnya. Dan kemarin sore sekitar pukul 3 sore sudah dibawa pulang keluarga untuk dikebumikan di Sundawa, Kota Surabaya. Sementara untuk korban luka, masih dilakukan perawatan di beberapa rumah sakit di Kota Mujukerto. Salah sebutnya adalah, di belakang saya ini adalah rumah sakit Gatol yang merawat tiga korban. Di antaranya ibu dan anak, serta seorang warga lainnya yang kondisinya mengalami luka dan trauma. Ini kondisi luka seperti apa yang dirawat di rumah sakit Gatol saat ini, rekan Salahuddin? Ya, kondisi yang dirawat mengalami beberapa luka. Terutama lukanya luka terbuka. Jadi, tadi malam dari tiga orang ini, dua orang sudah dilakukan operasi oleh tim medis di rumah sakit Gatol. Dan sekarang sudah berada di dalam ruangan untuk perawatan. Sementara yang satu orang, rencananya akan dilakukan operasi siang ini untuk memulihkan kondisi masing-masing korban. Selain itu juga, selama perawatan di rumah sakit ini, ada penjagaan dari selain tim medis, juga ada dari tim Badan Pendanggulan Bejana Kota Surabaya yang sampai di sekitar ruangan menjaga korban untuk kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh korban selama perawatan di sini. Selain itu juga, rencananya setelah dilakukan operasi dan pemulihan ketika kondisi sudah sadar, seperti yang dikatakan oleh R.I.N.Y.C. Wali Kota Surabaya, bahwa perawatan lanjutan akan langsung dibawa ke Kota Surabaya. Oke, Rakan Salahuddin, selain di rumah sakit Gatol ini, para korban yang selamat dirawat di rumah sakit mana saja, Rakan Salahuddin? Ya, ada beberapa rumah sakit lainnya, yang paling banyak di rumah sakit Iko, di Tramidika, di Duarjo, ada sekitar 7 orang. Selain itu juga ada di rumah sakit Ema, ada 3 orang. Di R.I.N.Y.C. Wali Kota Surabaya, di R.I.N.Y.C. Wali Kota Surabaya, di rumah sakit Sakinah itu 1 orang. Sementara masing-masing kondisi padian masih menunggu kondisi stabil. Jika stabil, mereka akan dirujuk untuk dilakukan perawatan lanjutan di Kota Surabaya. Oke, kalau Salahuddin, kalau dari informasi keluarga yang menemani di rumah sakit ini, tujuan Bosni dari kemana mau kemana Rakan Salahuddin? Jadi, para korban ini merupakan masih ada beberapa satu keluarga dan juga ada satu warga gitu ya, satu RW. Jadi, mereka akan melakukan perjalanan setelah rekreasi dari Yogyakarta menuju ke Surabaya kembali. Jadi, berangkatnya informasinya hari Sabtu, mereka akan berangkat kembali pulang Senin pagi. Oke, baik. Terima kasih, Salahuddin. Silahkan dipantau kembali seperti apa perkembangannya nanti di tempat Anda melaporkan sekarang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Iya. Pemirsa, apakah supir bus wisata sudah ditetapkan sebagai tersangka? Kita langsung tanyakan ke Kabit Kumas, Polda, Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Anggi dan Mas Pram. Iya. Pak, saat ini seperti apa status hukum dari supir utama? Ya, baik, Mbak. Jadi, sejak terjadinya kecelakaan kemarin, Satu Landas Forest Mojo Kota-Kota sudah mengamankan supir utama, Abad Nama Ahmad Ali, yang bersangkutan, Alhamdulillah, tidak mengalami luka-luka, sehingga bisa kita amankan di Satuan Landas Forest Mojo Kota. Langkah-langkah berikutnya, kita masih melakukan pendalaman-pendalamannya, belum melakukan pemeriksaan, Namun, kita sebatas menggali informasi bagaimana terjadinya ketelakaan tersebut. Karena pada saat ketelakaan tersebut, yang bersangkutan atau supir utama ini berada di belakang, mengantuk informasi yang kami terima. Ya, Pak Dirmanto kan dari info yang kami dapatkan, Pak Dirmanto, bahwa yang menggantikan ini adalah seorang kernet. Lalu, apa alasan supir utama ini meminta digantikan dengan kernetnya? Ya, baik, Mas Pram, kami sampaikan bahwa kita masih melakukan pendalaman, kenapa kok sampai diganti, padahal kan jaraknya sudah deket ya, sudah deket di kilometer 695, penggantian antara sopir utama dengan yang penggantinya itu, kan kerja Surabaya tinggal sekitar nggak sampai, 50 kilo sudah nyampe Surabaya. Ini masih kita lakukan pendalaman-pendalaman. Nanti seperti apa yang kita tunggu nanti hadiahnya dari penyidik lakang tas, satu analitas, kores, masuk buka-kota. Kalau dari hasil penyelidikan CCTV yang sempat informasi kami dapatkan, sejauh ini seperti apa, Pak? Hasil penyelidikan sementara di lokasi kejadian? Jadi, begini Mbak Anggi ya, kita masih mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang ada, termasuk CCTV, yang melihat atau mengetahui, termasuk beberapa penumpang yang mungkin bisa dikatakan, bisa dimintai keterangan. Kami masih berstatus mengumpulkan informasi ya. Nanti kalau memang sudah terkumpul, sudah bisa kita analisa, nanti baru kita akan sampaikan ke rekan-rekan media dan ke masyarakat secara umum, kronologis, kejadian seperti apa. Ya, ketika misalnya nanti dinyatakan sebagai tersangka, Pak, pasal apa yang akan dikenakan kepada supir cadangan maupun supir utama? Baik, Mbak, nanti kita akan upayakan untuk melakukan pendalaman-pendalaman, Pak ya. Terima kasih, silakan ini. Pak, di Remanto ini untuk menghindari atau menghambat penyelidikan, kondisi supir sejauh ini seperti apa, Bapak? Sehatkah, Bapak? Kondisi supir, sesuai dengan informasi yang kami berolah daripada tim DVI, BIS Dokes Budak Jawa Timur, bahwa supir yang cadangan, yang mengemutikan BIS ini, kondisinya jadera otak ringan, Mas ya. Sehingga kita belum bisa melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak Kompes Paul Dirmanto. Kami masih akan menunggu kabar terbaru dari Anda, Bapak. Terima kasih, Bapak, telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang. Ya, pemirsa sebanyak tujuh orang meninggal dan sepuluh lainnya luka-luka dalam kecelakaan lintas di Karawang, Jawa Barat. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan, guna mengungkap pasti kecelakaan maut tersebut. Dengan menggunakan alat 3 dimensi laser scanner, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di calur arteri Purwawasari, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah titik di lokasi pun ditandai petugas. Olah TKP ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab sementara kecelakaan, sejumlah saksi masih diperiksa dan juga mengumpulkan barang bukti. Nanti dari sini, kita akan bisa menemukan latar ini, siapa tersangkanya, kemudian hal-hal lain akan kita simpulkan nanti di gelar pertaraan. Dari video yang direkam oleh warga sebuah mobil mikrobus yang melaju dari arah Karawang menuju Cikampek tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan hingga melaju ke arah berlawanan. Mikrobus tersebut juga menabrak 4 sepeda motor yang melaju dari arah Cikampek menuju Karawang. Sebanyak 7 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka. Yang pemirsa, pelakut teror meminta sumbangan berjumpah putih di Pringsewil, Lampung meminta maaf. Informasi akan kami hadirkan usai jeda tetap bersama kami di INews siang. Terima kasih telah menonton!